Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Pengalaman adalah guru terbaik kita dan belajar dari sejarah atau pengalaman akan membuat kita lebih menghargai perjuangan di masa silam lalu mempunyai visi yang lebih baik ke masa depan. Belajar sejarah Petronas yang saat ini menjadi perusahaan berjaya di dunia tentu tak lepas dari asal-muasal perjuangan awalnya dahulu yang dimulai dari kota kecil di Malaysia yang bernama Kerteh. Berikut ini akan disajikan sejarah perjuangan Petronas dari kota Kerteh seperti diwartakan oleh situs online suara.com. Petronas sebagai perusahaan minyak dan gas-migas milik Malaysia bisa jadi sudah banyak dikenal orang. Apalagi sejak perusahaan itu punya dua gedung tinggi kembar, yang dikenal sebagai Petronas Twin Towers di Kuala Lumpur, Malaysia. Selain menjadi kantor pusat Petronas, dua gedung itu telah menjadi landmark kota Kuala Lumpur sejak 1998. Petronas Twin Towers makin populer saat ditahbiskan sebagai gedung tertinggi di dunia pada rentang tahun 1998 sampai tahun 2004. Namun kebesaran Petronas dengan Twin Towers sebagai ikonnya, sebenarnya dimulai dari bisnis migas di sebuah kota kecil bernama Kerteh, atau sering juga ditulis Kertih. Kerteh berada di pesisir timur Malaysia, tepatnya di negara bagian Trengganu. Berawal dari sebuah kampung nelayan, Kerteh kini telah menjadi kota industri migas yang terintegrasi dan paling besar di Malaysia. Head of Corporate Sekretari ECRU Iskos Regional Office Petronas, Sahrul Nizam menjelaskan, di Kerteh inilah Petronas memiliki ladang minyak pertamanya pada 1978. Itu merupakan sumur minyak lepas pantai pertama yang dimiliki Petronas sejak perusahaan berdiri pada 1974, jelasnya saat menerima para pemimpin redaksi sejumlah media asal Indonesia, di Kerteh, Trengganu. Minyak mentah produksi dari sumur di lepas pantai Kerteh di perairan Laut China Selatan ini pada mulanya langsung diekspor. Pada 1983, Sahrul menambahkan Petronas membangun kilang sendiri di Kerteh untuk mengolah minyak mentah dengan kapasitas 123.000 barel per hari. Menurutnya, setelah itu industri migas di Kerteh terus berkembang hingga kini Petronas menguasai sekitar 4.000 hektare lahan di kota pesisir pantai Trengganu itu. Selain ada sumur minyak dan gas lepas pantai serta kilang, Petronas juga membangun terminas gas Trengganu TGAST dan industri petrokimia yang dikelola Petronas Chemical Group. Untuk mendukung operasi usaha migasnya, Petronas pun membangun berbagai infrastruktur di Kerteh. Seperti pelabuhan, bandara, berbagai fasilitas kota, dan untuk mendukung kehidupan ribuan karyawannya Petronas juga membangun aneka fasilitas publik. Kerteh yang berjarak 410 km dari Kuala Lumpur pun telah berubah wajah dari semula kampung nelayan kecil menjadi kota industri migas terbesar di Malaysia. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.